Dalam pelaksanaan MAMIN, bersama-sama kita tawal bagaimana anggaran nanti itu maksimal, bagaimana ditemukan kejangalan-kejangalan, publik diberikan akses luas untuk memberikan informasi sedetail-detailnya, pihak inspektorat juga ikut mengawal, pihak-pihak terkait, kejaksaan, agar anggaran ini benar-benar maksimal jika memungkinkan anggaran ini dirasionalisasi ke depan. Jadi tidak hanya menghabiskan uang rakyat, tapi benar-benar pemanfaatannya sesuai dengan depoksi, sesuai dengan kriteria yang ada, dan tidak hanya mengambur-amburkan uang rakyat. Terakhir ini kita mendengar dan melihat tentang terkait mata anggaran DPRD yang diusulkan oleh anggota Dewan di item-item APBD 2021. Di masa pandemi ini, banyak item-item mata anggaran ternyata yang tidak memiliki sensual of crisis publik. Beberapa anggaran, misalnya makan, anggaran mata anggaran makan dan minum yang ada di sekretariat DPRD, yaitu disempan, sebesar 3,2 miliar pada tahun anggaran 2021, perlu publik pertanyakan, apakah memang anggaran sebesar itu, yang sangat besar, 3,2 di tengah pandemi dan bencana banjir, yang dari Februari ini dan ke depan pasti masih ada banjir, karena memang sedang musim penghujan, memasuki musim penghujan. Dengan mata anggaran 3,2 untuk MAMIN DPRD, setidaknya sangat menyedot perhatian publik dan sangat melukai publik, apalagi di tengah sedang disahkannya perda terkait dengan UMKM. Mata anggaran MAMIN ternyata sudah diluncurkan di LPSE dan sudah ada pemenangnya. Yang kita sayangkan, kenapa para anggota Dewan yang sedang menuncurkan, yaitu terkait dengan perda UMKM 2021, karena ingin membangkitkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi, ternyata secara moral Dewan juga tidak men-support UMKM, juga berikut andil untuk ikut berperan serta pada anggaran MAMIN 2021. Seharusnya Dewan secara etika moral, walaupun secara legislasi, mendorong agar anggaran tersebut sebaiknya diberikan peran kepada UMKM supaya bangkit di tengah pandemi, tidak menjadi ajang yang kurang baik, karena prosedural pada teori LPSE pasti sangat prosedural, jika mana ada etika-etika politik atau political dari anggota Dewan, sebaiknya seluruhnya anggaran itu diberikan peran kepada UMKM untuk membangkitkan perekonomian perayatan, untuk membangkitkan ekonomi-ekonomi masyarakat di tengah pandemi yang sangat sulit, dan itu perlu supaya perda UMKM tidak nanti hanya sekedar payung hukum terkait UMKM, tapi tidak mempunyai marwah sama sekali. Dan banyak anggaran APBD 2021 yang perlu kita kontrol, perlu kita kawal, item-item anggaran apa saja yang ada di APBD itu yang diperlukan oleh publik. Dalam menghadapi pandemi ini, mau tidak mau APBD terkonsentrasi pada penanganan pandemi terkait perekonomian masyarakat yang sudah porak-poranda, bantuan-bantuan dan pemerintah pusat yang sudah dialihkan bertunai, tentunya pasti juga kurang cukup, dan perlu APBD meng-cover beberapa titik yang belum di-cover oleh pusat. Begitu juga terkait krisis-krisis dimensi yang membutuhkan anggaran APBD. Setidaknya walaupun mata anggaran itu sudah disahkan, jika mana masih bisa dilakukan pengurangan atau diminimalisir sedemikian rupa, sehingga ada sisa untuk dialihkan ke anggaran-anggaran yang lebih prioritas, lebih menyentuh ke publik, dan memiliki daya gedor ke publik agar masyarakat merasakan pembangunan ini memang berbasis pandemi, memberi support masyarakat, memberi support ekonomi kerajatan, menghidupkan UMKM, digre-gre, bagaimana MAMIN salah satunya adalah anggaran untuk memberikan makan minum, misalnya kunjungan DPR di antar daerah. Jika mana itu mengandang UMKM, bisa saja para anggota-anggota Dewan dari luar daerah sekaligus mengenalkan budaya Bekasi dan makanan khas Bekasi bisa didorong di beberapa gerai khusus seperti gabus pucung, lele, dan lain-lain atau makanan khas yang dibayar oleh MAMIN APBD, sehingga kota Bekasi punya marwah khusus di beberapa kunjungan antar anggota Dewan antar daerah dan MAMIN itu bisa dirasakan kalau Bekasi punya kualitas makanan dan dikenalkan kepada masyarakat Indonesia secara umum. Terkait dengan anggaran APBD 3,2 miliar sepertinya sangat-sangat tidak rasional karena satu, di tahun anggaran 2021 yaitu tahun pandemi, pasti kegiatan-kegiatan banyak yang dikurangi beberapa item-item kegiatan juga banyak yang terpangkas tentunya beberapa kegiatan rutin, legislasi secara umum juga banyak dilakukan virtual pasti banyak dilakukan pengurangan-pengurangan atau rasionalisasi ke depan. Sehingga anggaran yang terlalu besar sangat naik dan tidak pro kepada publik. Ini sangat menyakiti rakyat, sangat menyakiti publik hanya untuk makan dan minum sedemikian besar, padahal dana itu jika mana maksimal dan rasional bisa dialihkan tentunya untuk meng-cover anggaran-anggaran yang lebih prioritas misalnya terkait dengan penanganan banjir penanganan bantuan banjir terkait dengan makan-minum beberapa titik banjir tentunya ke depan banjir juga belum selesai karena masih musim pengucan. Dan beberapa bantuan untuk pelatihan-pelatihan UMKM segala macam seyogianya anggaran ini mari kita kontrol karena memang sudah di-etop dan sudah ada pemenangnya apakah itu maksimal ataukah itu bagaimana syukur-syukur nanti pada teori penganggaran itu ada silva lebih terkait dengan pelaksanaannya makanya aparat terkait kita yang viral terkait MAMIN DPRD itulah analisa saya saya Didi Tusilo Pemerintah Kebijakan Publik terima kasih sub indo by broth3rmax